Hai! Seperti yang kalian tau, beberapa waktu lalu aku abis dari Korea. Nah, ini ada beberapa brand yang udah aku beli dan aku sesuaikan dengan kondisi kulit aku. Dan aku pengen sedikit kasih review ke kalian kenapa aku beli dan apa ya, hasilnya setelah aku pake tuh kayak gimana. Nanti aku akan bahas satu-satu. Tapi yang pertama ini aku mau ceritain bahwa sebenernya kan kondisi kulit aku itu ya normal. Tapi beberapa tahun terakhir ini kan aku punya satu spot yang jerawatan terus di bagian sebelah kiri sini nih. Itu tuh ada jerawat yang bersarang dan every month itu selalu menjadi masalah buat kulit aku. Makanya aku selalu rajin untuk pergi ke facial gitu kan dan juga memakai produk-produk skincare yang aku sesuaikan untuk kondisi kulit aku. Nah, aku penasaran nih ya kan aku ngeliat kayaknya Korea ini kan seneng banget sama yang natural, clear skin gitu kan. Terus ya itu pasti impian semua orang gitu kan. Dan aku pikir aku juga pengen deh nyobain karena selam ini aku belum pernah nyobain skincare Korea. Aku sempet cek-cek dulu nih apa aja sih yang kayaknya cocok buat aku. Nah, permasalahan aku adalah satu bekas jerawat. Terus juga uneven skin tone, kusem. Aku ngerasa kulit aku jadi nggak sehat gitu. Nah, akhirnya aku coba cek salah satu yang paling menarik adalah clear freshly juiced vitamin drop. Jadi ini penting banget untuk dijadikan serum. Biasanya aku pake ini setelah aku bersihin muka. Dan aku pakenya double pemakaian ya. Jadi maksudnya double pemakaian gini. Spot-spotnya itu aku tap. Abis itu didiemin dulu sebentar. Baru aku pake lagi. Coba pake lagi. Jadi dia kayak ada dua kali pemakaian supaya lebih merata ke dalam. Ini nih. Ini bagus banget. Aku udah coba sekitar dua minggu dan aku ngerasain hasilnya lumayan memudar. Gitu. Nah, seperti biasa yang namanya skincare rutin itu harus diawali dengan membersihkan muka. Kemarin aku nyobain namanya ini dari Bani Lako. Ini namanya Clean It Zero. Ini terkenal banget dan enak banget. Karena teksturnya tuh lembut, ringan. Dan dia tuh bisa ngangkat makeup bahkan yang waterproof sekalipun. Jadi aku coba pake ini. Aku apply ke muka aku. Terus aku gosok-gosok ya seperti biasa gitu. Dan aku bener-bener ngerasa tuh kayak muka jadi lebih kenyal dan moist setelahnya gitu. Nah, setelah ini merata. Aku bersihinnya tuh pake. Setelah ya. Ada yang suka pake langsung air hangat. Atau misalnya menggunakan media seperti kain yang sudah dicampur dengan air hangat baru dibersihkan. Jadi ini beneran ekstra double cleansing sih menurut aku nih. Ini cocok banget buat orang-orang yang kayaknya kulitnya kering dan butuh moisturizer. Aku sangat merekomendasikan ini. Jadi setelah ini, biasanya aku pake toner dulu. Iya kan? Sebelum aku menggunakan si Serum. Toner ini sebenernya aku beli dua macem. Aku udah coba cek. Ada dua macem toner yang terkenal. Salah satunya dari brand Koss Rx. Sama satu lagi dari si Neogen. Ini juga terkenal banget ya. Aku mau review satu-satu dulu. Ini dari yang Koss Rx dulu ya. Jadi si Koss Rx ini aku beli yang AHA BHA Clarifying Treatment Toner. Ini bagus banget. Beneran bagus banget. Aku ngerasa lebih fresh pake ini. Jadi setelah mukaku aku bersihin ya kan. Terus aku pake ini. Nah aku punya cara unik untuk memakai toner ini. Ini cara aku ya. Jadi aku spray ke kapas. Terus abis itu bagian yang ada dark spotnya itu. Atau acne startnya itu aku tempelin for a while. Jadi aku biarin aja pokoknya aku tempelin. Nah abis itu setelah beberapa lama aku tempelin. Baru aku usap merata ke seluruh wajah. Ini pake apa nih? Terus setelah aku pake ini. Baru tadi aku pake si serumnya. Sebenernya serum yang si Kleears ini aku selalu gunainnya setiap malam. Tapi kalo pagi aku coba pake si Advanced Nail 96. Ini gimana sih? Nah ini aku pake juga mereknya dari Klaus Rx. Jadi kalo pagi-pagi biasanya si serum yang aku pake tuh yang gini dulu. Jadi kalo yang si Kleears tadi untuk dipake di malam hari. Setelah selesai aku pake ini. Biasalah ya diratain ke seluruh wajah. Baru aku pake ini. Ini dia. Ini namanya Advanced Nail 92 All-in-One Cream. Jadi ini kayak moisturizer. Dan ini tuh teksturnya enak banget. Jadi di muka. Ini aku udah 2 minggu ya pake ya. Aku ngerasa tuh kulit aku jadi lebih kenyal, lebih moisturized, lebih sehat, lebih berkilau. Dan aku rasa nih gara-gara dia nih. Jadi ini bagus juga dari Klaus Rx. Jadi kalo misalnya mau beli brand Klaus Rx nih tiga ini harus dibeli. Ini tiga ini. Oke. Aku juga beli ini ya. Aku juga beli masker. Salah satunya ini aku beli dari Innisfree. Ini yang Jeju Volcanic for Clay Mask. Jadi aku pake ini. Dan aku juga ngerasa setelah pemakaian ini lebih kenyal ya. Terus juga apa ya. Dia juga cepet kering sih. Jadi oke lah. Aku sangat rekomen ini. Nah satu lagi nih masker yang aku rekomen banget dan harus dibeli buat kalian yang punya masalah yang sama kayak aku adalah si 3CE White Milk Pack to Foam. Ini lucu banget loh. Ini sebenernya udah aku pake ya. Jadi aslinya packagingnya tuh kayak karton susu. Lucu banget. Nah ini tuh sama masker juga. Jadi dia tuh bentuknya clay tapi combined with milk. Nah kalo diliat dari reviewnya dia bisa bantu ngurangin acne scar dan dark spot juga. Dan bikin alus kulit. Asli setelah pake ini enak banget. Aku biasanya pakenya pagi sih kalo ini. Jadi kalo ini pagi ini malem gitu. Setelah itu tadi kan aku sempet mention aku punya satu toner lagi. Namanya Neogen yang si Janto Goss Peeling Green Tea ini. Nah ini bagus banget. Asli ini bagus banget. Terutama buat kalian yang punya masalah sama jerawat. Ini biasanya aku pakenya setelah bersihin muka. Ini dia nih yang jadi toner aku. Dan dia tuh kan bentuknya kayak ini ya kayak. Angkat gini ya. Terus jadi dia tuh udah tinggal di-apply aja ke muka. Jadi praktis banget. Dan biasanya bagian-bagian yang berjerawat itu yang bener-bener yang aku extra exfoliate banget. Dan ini bener-bener meng-exfoliate. Pori-pori pelit mati tuh keangkat semua. Jadi setelah tadi aku pake si ini ya. Si moisturizer ini. Jadi moisturizer ini dipake pagi dan malem ya. Jadi morning skincare routine sama night skincare routine. Ini dipake dua-duanya. Nah setelah itu di wrap upnya itu pake si ini nih yang terkenal banget. Namanya Laneige Water Sleeping Mask. Ini nih ya ini. Aduh ini bagus banget. Aku suka banget ini. Ini tuh rasanya kayak gini ya. Apapun skincare yang kamu pake. Dia tuh udah jadi kayak pembungkus terakhirnya gitu. Jadi kayaknya apapun skincarenya. Ini akan memaksimalkan skincare yang kamu pake. Jadi setelah semua rutinitas skincare routine kamu udah kamu pake. Inilah pembungkusnya. Ibaratnya ini kayak plastiknya. Kalo beli baju. Di plastikin pake dia gitu. Nah ini bagus banget. Harus dicobain. Nah setelah itu. Di wrap upnya itu pake si ini nih yang terkenal banget. Namanya Laneige Water Sleeping Mask. Apapun skincarenya. Ini akan memaksimalkan skincare yang kamu pake. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya buat kalian. Dan harganya juga oke loh. Maksudnya gak mahal-mahal banget. Pas di kantong. Dan semoga bermanfaat.